Intro Puji akan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian Pada pagi hari ini kita melihat cuaca yang cerah Membuktikan kasih dan anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada setiap kita Disini saya merasakan angin sepoi-poi yang membuat saya nyaman, yang membuat saya sejuk Ketika angin sepoi-poi itu menerpah kita, kita merasa nyaman, kita merasa senang Tetapi ada angin yang besar, angin yang mengombang-ambingkan murid Yesus ketika dia menyeberang di sebuah danau Angin sakal itu membuat murid-murid Yesus menjadi takut Mereka berteriak-teriak karena takut Dan ketika Yesus hadir di antara mereka, rasa takut itu menutupi pandangan mereka Rasa takut itu menutupi pendengaran mereka Sehingga dia tidak mengenal lagi Yesus yang setiap hari bergaul dengan murid-muridnya Yesus yang setiap hari berbicara kepada mereka Begitu juga dengan kehidupan kita Kadang-kadang ada angin sepoi-sepoi yang membuat kita nyaman Ada angin sepoi-sepoi yang membuat kita happy Tetapi kadang-kadang juga ada angin sakal di dalam kehidupan kita Yang mengombang-ambingkan kita, yang membuat kita menjadi takut, yang membuat kita menjadi khawatir Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian Di angin yang sepoi-sepoi Ataupun di angin sakal yang mengombang-ambingkan Di situ Yesus selalu hadir untuk setiap kita Ketika murid-murid Yesus ini diombang-ambingkan oleh angin sakal Mereka ketakutan, mereka menjerit, mereka sangat ketakutan Sehingga ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka Mereka menjadi tidak mengenal lagi siapa Yesus Dia tidak mengenal lagi siapa yang berbicara kepada mereka Bahkan salah satu murid Yesus yang bernama Petrus Dia berkata di dalam Matius 14 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31 Lalu Petrus berseru dan menjawab dia Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air Kata Yesus, datanglah Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus Tetapi ketika dirasanya tiupan angin Takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak Tuhan, tolonglah aku Segera Yesus mengulurkan tangannya Memegang dia dan berkata Hei orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang Ketika Petrus ini berkata kepada Yesus Kalau itu engkau suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air Dan Yesus memberikan kuasa kepada Petrus untuk berjalan di atas air Petrus merespon Merespon apa yang Tuhan katakan Datanglah Petrus mulai melangkah Dia mulai keluar dari perahu Untuk berjalan di atas air Dan Petrus bisa berjalan di atas air Karena Tuhan yang memberikan kuasa kepada Petrus Tetapi ketika dirasakan angin itu menerpannya Karena waktu Petrus ini berjalan di atas air Angin sakal itu masih Angin itu belum tenang Ketika dirasakan tiupan angin itu Petrus kemudian menjadi takut Dan karena takut Petrus merasa semakin lama dia semakin tenggelam ke dalam air Begitu juga dengan kehidupan kita Ketika kita berjalan Yesus memberikan kuasa kepada setiap kita Untuk berjalan melalui badai Melalui angin sakal Melalui gelombang Tuhan memberikan kuasa kepada kita Tapi seringkali tiupan angin itu Kita rasakan lebih kuat Daripada kuasa yang Yesus berikan Pada waktu itu Petrus kemudian gagal fokus Harusnya dia fokus kepada Yesus Tetapi dia malah meresponi Tiupan angin yang menerpah dia Hari-hari ini Begitu banyak tiupan angin Di sekitar kita Beberapa waktu yang lalu Suami saya berbincang dengan seorang dokter Wah puji Tuhan dok Hari-hari ini kasus covidnya sudah melandai Dan dokter itu menjawab Ya Pak memang sudah sedikit kasus covid yang ada Tetapi mematikan Kadang-kadang membuat kita takut Kadang-kadang itu membuat khawatir Peristiwa di India Itu sangat membuat banyak orang ketakutan Ketika melihat hari lebaran kemarin Banyak kerumunan terjadi Jangan-jangan kita akan seperti India Jangan izinkan kita merespon Tiupan angin itu Jangan biarkan ada kata Jangan-jangan itu di dalam kehidupan kita Tapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian Ketika ada tiupan angin Kita mau tetap fokus kepada Yesus Karena hanya Yesus lah Satu pribadi yang punya kuasa Untuk membawa kita menang Menghadapi segala tiupan-tiupan angin ini Kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja Untuk mendatangkan kebaikan Melalui setiap peristiwa yang terjadi Tuhan izinkan semua ini Karena Tuhan punya tujuan Di dalam kehidupan kita Mari kita tetap fokus kepada Tuhan Kita tetap fokus kepada kuasa Tuhan Jangan biarkan kondisi situasi di sekitar kita Itu mengintimidasi kita Kemudian yang kedua Kita tetap melangkah dengan kekuatan Tuhan Kita mau andalkan Tuhan lebih dari segalanya Jangan mengandalkan kekuatan manusia Jangan mengandalkan kepandean Jangan mengandalkan kekuasaan manusia Tapi kita mau andalkan Tuhan lebih dari segalanya Yang menjadi masalah bukan seberapa besar Masalah yang sedang kita hadapi Tapi dengan siapa kita berjalan Masalah sebesar apapun akan menjadi tidak berarti Ketika kita berjalan bersama dengan Yesus Tapi masalah sekecil apapun akan menjadi masalah yang besar Ketika kita tidak berjalan bersama dengan Yesus Mari kita tetap melangkah dengan kuasa yang daripada Tuhan Kemudian ketiga Berserulah selalu kepada Tuhan Berserulah kepada Tuhan Jangan berseru kepada siapapun Tapi berserulah kepada Tuhan Ketika Petrus ini hampir tenggelam Dia berseru Tuhan tolonglah Kemudian Yesus mengulurkan tangannya Ketika tangan kita bertemu dengan tangan Yesus Itu ada kuasa supranatural Kuasa yang luar biasa Yang akan memberikan kekuatan kepada kita Untuk tetap berjalan di dalam kuasanya Mungkin hari-hari ini Ada tiupan-tiupan angin di dalam kehidupan kita Tapi jangan takut Karena di situ Yesus selalu hadir Di dalam ayat yang ke-27 Di situ Yesus berkata Tenanglah aku ini Jangan takut Ketika Yesus berkata Aku ini Dia menyatakan bahwa Dialah Allah yang maha kuasa Ketika dia berkata Aku ini Itu adalah jaminan Bagi perlindungan kita Ketika dia berkata Aku ini Itulah jaminan keselamatan buat kita Ketika Yesus berkata Aku ini Itu adalah jaminan pemeliharaan Di dalam kehidupan kita Mari kita terus fokus pada Yesus Berjalan di dalam kuasanya Dan selalu berseru kepada Yesus Pada pagi hari ini Di dalam apapun yang sedang kita hadapi Yesus ada dan berkata Aku ini Jangan takut Mari kita berdoa Terima kasih Bapak di dalam surga Pada pagi hari ini Tuhan Firmanmu Tuhan Sumpah memberikan kepada kami Satu kekuatan baru Tuhan Kami tahu Tuhan Banyak tiupan angin Banyak masalah yang kami hadapi Tuhan Namun kami percaya Di dalam apapun yang kami hadapi Di situ Engkau ada Di situ Engkau hadir Terima kasih Bapak di dalam surga Kami percaya Bapak di dalam surga Semua yang terjadi Tuhan Kami tahu Engkau Tuhan punya rencana yang luar biasa Buat negara kami Tuhan Kami percaya negeri kami Tuhan Ada di hatimu Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin kami Engkau memberkati Tuhan Seluruh rakyat Indonesia Kami percaya Bapak di dalam surga Melalui setiap peristiwa Tuhan Engkau punya rencana yang luar biasa Terima kasih Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan Yesus Pada pagi hari ini Tuhan Kami mau mulai langkah kami Tuhan Kami mau berjalan bersama Engkau Di dalam Engkau Dan bagi kemuliaan namamu Terima kasih Bapak di dalam surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur, kami berdoa Haleluya Amin